Penataan Pantai Sanur tahap pertama yang digarap BWS Bali Penida telah tuntas pada 31 Desember 2021 lalu. Kini pemerintah Kota Denpasar akan melanjutkan penataan lanjutan di pantai tersebut. Rencana penataan tersebut sudah dipresentasikan pihak konsultan perencana di hadapan jajaran Komisi 3 DPR di Kota Denpasar dan Dewan berharap kualitas penataan tahap kedua ini lebih baik dari kualitas pekerjaan tahap pertama. Anggota Komisi 3 Ide Bagus Ketut Kiana mengatakan sangat mendukung rencana lanjutan penataan kawasan Pantai Sanur. Namun perlu diperhatikan kualitas penataan ke depan. Sebab selama ini masyarakat melihat kualitas penataan jogging crack masih banyak yang perlu diperhatikan. Paling tidak keraguan masyarakat selama ini terkait kualitas harus terjawab pada penggarapan proyek lanjutan ini. Apalagi yang menggarap ini Kota Denpasar, kualitasnya harus lebih baik. Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Ketua DPR Dedenpasar Wayan Mariana Wandire. Politisi Golkar asal Sanurkahu ini berharap rekanan yang nantinya menggarap proyek ini harus memperhatikan kondisi di lapangan, terutama untuk bahan-bahan yang digunakan. Mengingat penataan pantai ini akan sangat rentan dengan gerusan ombak ketika air laut pasang. Karena itu penggarap proyek harus tahu betul karakter pantai yang digarap. Jangan sampai baru selesai proyeknya tergerus ombak. Sementara itu dalam pemaparannya pihak konsultan perencana menyebutkan, kali ini penataan akan melanjutkan proyek yang sebelumnya digarap BWS Bali Penida. Hanya proyek kali ini lebih panjang bila dibandingkan tahap 2. Tahap 2 ini sepanjang 5,7 km dari 6 km panjang pantai Sanur. Penggarapannya mulai dari pintu masuk pantai Sanur, Bali Beach, hingga pantai Mertasari. Ketua Komisi 3 DPRD Denpasar Eko Supriyadi menyambut baik komitmen Pemkot Denpasar dalam penataan kawasan Sanur. Asmara Putra, Bali Post melaporkan.